Global People agak rada serem ya Bener gak sih pak? Kan tadi bapak bilang, bapak itu bisa nge-have notice orang ya Saya yang gak mau, walaupun ada beberapa orang yang mau, kenapa? Jatuhnya musrik dalam agama kami, gak mau karena ada orang lain, makhluk lain yang akan mendampingi, yang akan membantu kalau melihat apa namanya, masa depan Halo Global People, welcome to G-Pod Let's bring it on Selamat pagi Global People, jumpa lagi dengan Cantika di podcastnya Millennial IT, Entrepreneurship IT World Global IT, dan tentunya Edukasi IT Kali ini, Cantika terulik dan penasaran dengan seorang guru yang punya gelar panjang banget, sampai Cantika sendiri itu susah gitu buat nge-hafal Nah, Global People untuk bisa ngedapetin gelar itu kan butuh waktu dan perjuangan yang gak sedikit tau, serta gak mudah ya Kadang untuk nyelesiin satu gelar aja itu kayak butuh waktu bertahun-tahun Nah, guest star kita kali ini itu punya enam gelar tau keren banget gak sih? Eh, ngomong-ngomong kalian tau Uyakuya gak sih? Bener, kalau denger nama Uyakuya pasti langsung kebayang ke ilmu hipno-nya gak sih? Gesta kita kali ini gak jauh beda tau sama Uyakuya kayaknya satu perguruan deh Canda-canda Moga aja ya, lepas ini Cantika gak dia bapain atau barangkali kalian mau dihipnotis Katanya ya, kalau dihipno itu bisa jujur apa adanya Nah, Global People yang Cantika denger di samping beliau belajar ilmu hipno beliau juga bisa ngerukiah tau kalian tau gak sih Rukiah itu apa? Kayaknya berhubungan dengan makhluk-makhluk tetangga gitu gak sih? Dan apa bagaimana itu Rukiah? Nanti kita juga bakal ngebahas ya di sini ya Global People Oke, Global People Setelah ini kita akan mengkupas tuntas mengenai gelar, kegiatan, aktivitas, dan hobi beliau Kalian udah tau gak sih siapa? Tadah, sudah duduk di hadapan Cantika Guru yang punya sabrak gelar yaitu Bapak Afid Boleh perkenalan dulu Pak di kamera? Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Namo budaya Witek tong tian Salam sejahtera Salam kebajikan Dan salam sejahtera buat kita semuanya Nama saya seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Afid Zul Mohsin Kemudian gelarnya di belakang ada SPDI, MPDI, MPD, MHI, MSI, CHT Dan baru dapat gelar tapi belum diwisuda itu gelar doktor di depannya Terima kasih Selamat datang Tadi ini kan Bapak memperkenalkan diri sebagai nama Hafid Zul Mohsin Nah, cantikannya kan sering nih dengar di beberapa kegiatan Bapak dikenal dengan nama Abiza Hafid Kok bisa beda ya Pak? Boleh dong diceritain asal-usul nama Abiza Hafid Iya, Bismillah Oke, Bismillah Kata Abi itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab Bunyinya Abi bisa Abu bisa Aba yang artinya adalah Ayah atau Bapak Kemudian setelahnya kata Abi ada Zah itu adalah anak dari saya yang keempat namanya Zahian diambil kata depannya sehingga disebut Abiza Nah, jauh sebelum dipanggil Abiza 22 tahun yang lalu istri saya memanggil karena ini adalah katanya panggilan kesayangan maka disebut Abi Nah, kemudian karena keseringan mendengar kata ini kok mungkin ditelinga enak nyaman dan supaya beda dengan yang lainnya sekaligus kata Abi ini sering dipergunakan dipinjem oleh jamaah pengajian kemudian murid-murid beberapa yang panggil begitu jadi lebih nyaman aja katanya kalau ada Abiza yaudah berarti Pak Hafid jadi sudah diawali oleh istri kemudian ditelukannya semuanya bahkan jamaah sekarang mengikut akhirnya saya pun juga mengikut kadang-kadang ketika memperkenalkan diri yang menyebutnya dengan Abiza jadi dipanggil Abi atau Bapak atau Pak sama aja dengan kalian manggil Pak Guru atau Pak Dosen dan sebagainya jadi Abiza itu adalah panggilan ayah atau Bapak sesungguhnya termasuk jamaah-jamaah saya itu sering memanggilnya Ustadz Abiza begitu gitu ya Pak Bapak ini kan guru agama islam agama islam di SMKTI Bali Global dan Pasar udah berapa lama Pak ngajar di sini di SMKTI Bali Global dan Pasar ingat ketika itu saya tahun 2012 diperkenalkan dan kemudian dibawa oleh seseorang teman ke SMKTI Bali Global jadi 2012 sampai sekarang sekitar 10 tahunan ya sudah 10 tahun berada di SMKTI untuk kan Bapak ini gelarnya lumayan panjang Pak untuk kedapetin gelarnya itu sekolahnya dimana aja Pak salah satu SPDI itu kepanjangannya adalah sarjana pendidikan islam saya kuliah itu di negara masih wilayah Bali lah kabupaten Jemberana kemudian MPDI ini kelanjutannya SPDI saya dapat beasiswa kuliah di Jombang Surabaya belum saya selesai baru jalan satu tahun dapat saya beasiswa administrasi pendidikan itu MPD ilarnya itu di Undiksa atau Universitas Negeri Singaraja Ganesa kemudian yang MHI saya baru dapat satu tahun di Undiksa dapat lagi beasiswa makanya saya ambil lagi itu gelarnya MHI Magister Hukum Islam nah yang terakhir S2 saya kan ada 4 yang terakhir MSI itu saya juga dapat beasiswa di Universitas Darul Ulum Jombang nah yang terakhir CHT itu adalah sarjana yang tidak melalui akademik artinya tidak ada SKS tidak perlu pertemuan kuliah tapi dia ada pelatihan-pelatihan yang lebih dikenal teman-teman Google People apa Google People Global People itu ada yang ngasih semacam penghargaan jadi saya dapat penghargaan dari Indonesia Malaysia ceritanya kan belajar begitu dan harusnya saya tempuh belajar khusus hipnotis ini adalah paling lama 3 tahun saya bisa selesaikan 3 bulan makanya ya dianggap prestasi kemudian langsung diberikan gelar sematan gelar sebutan CHT certified hipnotis begitu ngomongin ngomongin soal sekolah nih pak kan udah beberapa sekolah yang bapak lewatin nih ya ada rasa capek gak sih pak kayak sekolah terus gitu ada gak gitu ya pertanyaan yang sering sekali saya dengar dan hari ini pun saya juga akan menjawabnya dengan yang sama jawaban saya bahwa kenapa sih pak sekolah 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 kenapa gak dialihkan atau dipergunakan ke yang lainnya pertama di dalam agama kami islam tuntutlah ilmu mulai dari buayan kandungan sampai yang lihat artinya sampai mati jadi menuntut ilmu itu gak ada batasan kalau sudah sekarat mati ya sudah itu bisa dikatakan sebagai batas orang yang mencari ilmu artinya sudah gak ada waktu lagi nah saya di sisi lain adalah seorang guru seorang pendidik maka saya ingin mencontohkan sekaligus kepada murid saya kepada mahasiswa-mahasiswa saya kepada santri-santri saya bahwa tidak usah jauh kalian di dalam menyemangati diri memotivasi diri bahwa belajar itu tak mengenal lelah saya dalam hal ini ingin langsung dijadikan sebagai senter atau contoh nah maka gak usah jauh saya dari dulu sampai sekarang bahkan ini yang sekarang kan sudah selesai dokternya kepinginnya karena saya dapat beasiswa lagi saya akan ambil dokter yang di Unisma yang di Malang saya lanjut begitu jadi saya gak lelah saya seneng saya suka karena orang yang belajar itu teman-teman semuanya seperti pisau yang tumpul ketika dia diasah diasah dan terus diasah maka lama-lama dia akan bisa tajam orang yang terus belajar dan belajar gitu ya dia kalau terus seperti itu dia lakukan dengan penuh kesebaran maka dia akan menjadi cerdas akan menjadi bintar sebagaimana kisah singkat Ibnu Hajar artinya adalah anaknya batu kenapa disebut anak batu karena dia ketika belajar 20 tahun merasa hebat merasa senior begitu dia pamit mau pulang mau mendidikan pendidikan sendiri gak diboleh jangan belum saatnya guru kan yang lebih tahu maka akhirnya ia ngotot ngeyel pulang ia melewati jalan setapak yang dulu ia waktu berangkat apa belajar nyantri sekolah dia melihat batu yang segede kerbau gak mungkin ini ada yang bisa menggeser sedangkan di atasnya ia lihat ada tetesan air lama-lama ia deketin kok ada yang aneh kok batu ini semakin mendalam semakin apa cekung ya semakin cekung maka ia berfikir loh ini batu sekeras ini bisa cekung karena air yang lembut apalagi otak manusia yang terus di asah balik lagi dia digenepin 20 tahun 40 tahun ia nyantri 40 tahun ia belajar dan saatnya ia pulang sekarang jadi ulama besar jadi tokoh besar jadi orang ilmuwan dan seterusnya nah saya terinspirasi dari kisah itu iya Pak nah guys wajib banget dicontoh nih ya Bapak saat ini yang gak bosan-bosannya untuk belajar menggali imu gitu ya guys ya di samping Bapak mengajar di SMKTI Bali Global dan Pasar apa aja aktivitas Bapak yang lain nih iya kalau ditanya profesinya apa sih Bapak saya menyampaikannya lebih sering menjawabnya saya guru saya dosen tapi saya punya kesibukan kalau teman-teman bisa lihat di Instagram saya itu akan terlihat disana akan saya ringkas disana saya itu gemar olahraga saya gemar traveling saya gemar kuliner makanya saya ada beberapa tempat bukan beberapa mungkin hampir semualah kabupaten 9 yang ada di Balin sudah saya kunjungi kulinernya kemudian saya juga aktif dan padat jadwal sebagai da'i kemudian juga di rumah ada kalau orang kesehatan itu biasanya biasanya buka klinik ada kamar kan yang saya tuliskan disitu terapis hipnotis dan rukiah jadi itu sambilan ketika ada di rumah itu sambilan-sambilan saya lah ada terapi juga olahraga kuliner traveling dan ngaji ceramah mungkin pertanyaan selanjutnya global school agak rada serem ya bener gak sih pak kan tadi bapak bilang bapak itu bisa hipnotis orang ya tapi tapi jangan ke saya ya pak kali ini bener gak nih iya tepatnya adalah lima tahun yang lalu saya geluti ini saya serius ini ya karena memang semuanya punya background punya riwayat punya sejarah ketika itu biasanya nih ya teman-teman kalau ada guru dan murid itu kan kalau dalam pergaulan-pergaulan selama ada di lingkungan sekolah itu kan biasanya ada yang namanya crash benturan kan begitu kadang-kadang murid juga masih lambat loading menerima respon baik atau nasihat baik dari gurunya eh salah paham kan di pelintir nah bapak kepala sekolah kita kan sering jangan di pelintir omongan kita kan begitu sering di pelintir akhirnya kan salah paham tuh nah dari situ kan akhirnya menjadi timbul fitnah berkepanjangan dan seterusnya akhirnya suatu hari nah saya ingin saya bertekan ini harus saya perkuat saya harus belajar hipnotis nih apalagi saya katanya ada bakat pernah kan dulu nyoba wah kalau begini nanti akhirnya gak akan ada lagi yang namanya apa namanya dusta diantara kita semuanya akan terlihat kebenaran faktanya bener saya belajar saya niat saya cepat belajar nah sampai sekarang di SMKTI kan saya di berikan tugas tambahan sebagai guru BK secara global secara umum jadi ada yang khususnya yang dari musim yang parah-parah kena kalahnya itu diserahkan ke saya nah pernah suatu hari pak minta tolong bapak saya itu gak tau apakah saya itu anak gandung atau bukan pak loh dari mana saya itu sering aja mimpi ada juga sih kadang-kadang tetangga itu yang kadang-kadang bilang kalau saya itu bukan anak ibu bapak saya yang sekarang ini tapi bener ya ada kesepakatan diantara kita akhirnya bener hanya sebentar setahu dan saya main lorong waktu hipnotis lorong waktu kalau hipnotis masa depan saya yang gak mau walaupun ada beberapa orang yang mau kenapa jatuhnya musrik dalam agama kami gak mau saya karena ada orang lain makhluk lain yang akan mendampingi yang akan membantu tuh kalau melihat apa namanya masa depan kalau masa belakang itu cukup dengan apa namanya kekuatan alam pikir kita jadi kalau pada saat orang yang mau dihipnotis atau suyat namanya dalam keadaan gelombang pikirannya itu dalam keadaan santai dalam keadaan malas tidak beraktifitas itu gampang dihipnotis tapi kalau dalam keadaan aktif ada blok mental yang gak bisa dihipnotis nunggu momennya begitu ya oke begitu jadi ceritanya ya itu akhirnya sejak itu dan sampai sekarang ketika ada murid-murid yang problem yang punya masalah ada juga yang waktu itu pengen mengetahui sejarah nenek moyangnya saya keturunan dari mana ya pak ya saya pengen tahu aja kakek moyang saya sudah akhirnya saya hipnotis seluruh waktu ketemulah dia dengan kakek moyangnya yang berasal dari kerajaan begitu dan seterusnya berhubungan dengan perhipnotisan nih pak sebenarnya ada gak sih kelebihan dan kekurangannya dari hipnotis baik ini yang perlu saya pertegas saya perjelas lewat apa momen kesempatan ini ya pemirsa dan semuanya bahwa hipnotis itu ya gak usah kita heran mendengar kata ini hipnotis itu ada sisi banyak kelebihannya kalian pernah mendengar orang terpengaruh narkoba orang yang kemudian terimbas atau depresi karena dia kena bencana alam kemarin di Lombok Sulawesi merintis dia mulai dari kecil dari remaja kemudian sudah iya dewasa sudah berkeluarga punya rumah punya mobil dan yang lainnya eh tiba-tiba hilang begitu saja tergulung ombak tsunami tergulung gempa habis orangnya orangnya kepikiran depresi dalam bahasa psikolog itu orangnya gak normal sudah dari mana nah inilah orang-orang yang punya keahlian hipnotis ini yang menetralisir yang menormalkan kembali jadi banyak keuntungannya orang-orang yang fobia takut ketinggian takut ular gak bisa move on sama cewek nah ini yang yang paling sering ini sahabat teman-teman rekan-rekan ini yang sering datang ke rumah itu adalah cewek-cewek ataupun cowok apakah dia anak apa namanya jenjang SMK ataupun mahasiswa gitu di hipnotis apalagi nanti di kolaborasikan dengan Rukiya jadi insya Allah makin makin seken ilmunya jadi ada ya sisi kelebihannya banyak kelemahannya atau kekurangannya nah ini sekali lagi kalau orangnya itu yang gak baik maka bahaya kalian pernah denger yang namanya ilmu gendam sekali tepuk langsung dia nyerahkan semuanya kan nah itu ilmu hipnotis sesungguhnya tapi yang masuk dalam kategori ilmu hitam ini yang gak baik nah orang-orang yang juga menggunakan ilmu hipnotis ini dengan cara-cara yang lain misalkan dia lewat bantuan-bantuan orang lain makhluk lain nah ini lebih sakti lagi lebih dahsat lagi tapi itu berbahaya nah saya pakai jalur yang aman-aman saja judulnya saya mempelajari hipnotis ini untuk menolong untuk kemanfaatan orang lain menjadi manfaat bagi orang lain begitu kira-kira tadi kan sudah didengar ini sama-sama penjelasannya dari Pak Afi tentang kekurangan dan kelebihannya dari hipnotis nah pertanyaan yang selanjutnya ini Pak cantik tadi kan Pak bilang Bapak bisa ngerukiah ya Pak bisa gak sih diceritain apa dan bagaimana itu ya itu rukiah rukiah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah membersihkan aura negatif pengaruh-pengaruh negatif yang pengaruh-pengaruh negatif itu datangnya dari pengaruh-pengaruh non manusia jadi orang-orang basah orang-orang bangsa lembut bangsa halus gitu ya jadi rukiah itu membersihkan membersihkan jasad dan ruhnya dari pengaruh-pengaruh itu contohnya adalah terkena pelet tadi terkena tenung terkena santet terkena leak terkena ya ilmu-ilmu yang tidak kasap mata yang enggak terlihat tiba-tiba perutnya buncit gitu kemudian ketika di rukiah keluar ya dari mana masuknya tiba-tiba ada paku ada jarum ada rambut nah yang kayak gitu banyak ya rukiah itu untuk mengobati orang-orang yang secara medis dikatakan itu normal lah ini kata dokter enggak apa-apa enggak kelihatan enggak sakit ini nah ini berarti ini pak non medis pak akhirnya itulah tugas-tugas kami saya juga kadang-kadang dipanggil juga oleh pihak rumah sakit yang enggak saya sebutkan ya ada beberapa rumah sakit di Denpasar dan di Badung untuk membantu itu jadi kita kerjasama gitu itu rukiah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau sentika lihat nih pak dari postur badan bapak bapak kan olahragawan nih ya olahraga apa aja sih yang bapak minati futsal kah polika berenang atau golf barangkali pak saya olahraga itu awal-awal ketika sekolah kuliah itu suka olahraga bela diri ya tekunduk kemudian boxing karate nah setelah berkeluarga ini saya mengurangi itu dan saya beralih kepada olahraga yang enggak mengikat waktu karena kalau olahraga-olahraga yang lainnya saya rasa itu kan masih ngantri waktu dan sebagainya kalau olahraga yang saya tekundi yang saya jalan di sekarang ini nge-gym wah itu kapan pun bisa jadi kalau saya pas pada saat punya kesibukan seperti ini saya bisa siang nanti bisa sore nanti bisa malam itu saya suka nge-gym memang apalagi di pandemi 2 tahun ini ya saya habiskan waktu itu lebih lama di ruang gym bapak kan tadi udah sebagai guru sebagai dosen habis itu olahraga lagi capek enggak sih pak kayak gimana ya seharian tuh kesana sini kesana sini itu capek enggak pak iya prinsipnya semua aktivitas itu pasti capek apapun itu pasti capek kalau itu digeluti kalau itu dialami continue gitu ya tapi ketika saya apa namanya awalnya niatkan dengan lurus dengan ikhlas sabar kemudian akhirnya saya senang saya mencintai profesi ini ya capek itu akan hilang terlebih ketika kemudian pulang di rumah sudah disambut dengan kebahagiaan senyuman anak istri wah aduh itu sudah hilang capeknya sudah ditambah lagi ketika ketemu sama murid-murid yang apa namanya ya mereka bisa sinergi dengan kita sudah hilang hilang semua sudah cap dari pembahasan kita tadi kan cantika lihat nih di sosial bapak tuh bapak ahli hipno ahli rukiah ceramah motivator olahragawan suka kuliner dan traveling mudah-mudahan aja satu saat cantika diajak traveling ya pak bisa jadi karena memang saya itu memberikan semacam rewat ya kepada anak murid gitu kadang-kadang kalau misalkan dia saya anggap berprestasi dia giat dia rajin kadang-kadang saya panggil dia mau gak kita ngopi shop dimana itu di di Baturiti di Kintamani kemudian juga kadang-kadang jalan di dimana ya di tempat lain nah itu sambil jalan dengan murid gemen juga saya gak lupa bawa keluarga supaya suasananya nyaman juga begitu oke bisa jadi mungkin nanti next time boleh banget pak balik lagi ke olahraga nih pak kenapa bapak suka olahraga motivasinya itu apa pak ya karena saya ingat betul kesehatan itu mahal harganya orang ketika sudah sakit pasti dia akan mulai sadar dan ingat betul kenapa saya gak olahraga kenapa saya gak sehat dan saya menyadari saya harus olahraga setiap hari karena saya punya aktivitas yang padat seringnya saya ditanya oleh orang lain pak bapak ngajar disana disini disana disini cerama disana disini gak capek pak ya saya jawab capek gitu artinya supaya saya itu kuat supaya saya tetap sehat maka saya rajin olahraga gitu balik lagi pak tadi kan ahli hipno rukiah cerama motivator bapak ada rencana untuk buat channel youtube gak iya itu sedang kita pikirkan sudah mulai memanggil beberapa tim supaya amalia atau aktivitas-aktivitas saya itu tidak terpencar-pencar kan ada beberapa yang sempat di videokan jadi sudah kita file-kan di folder itu pun kalau misalkan ada kesempatan mau di edit oleh tim-tim kreator yang bagus itu bisa jadi insyaallah akan kesana bismillah sudah ada dalam pikiran kita tinggal realisasi mungkin akan buat channel youtube sendiri global people setelah ini kita akan mengulik dan mengkorek lagi tentang sosok bapak abisafid saatnya kami undur diri ya tapi pak sebelum ini ada satu pertanyaan nih pak terakhir yang wajib banget bapak jawab apa pesan bapak untuk kaula muda khususnya teman-teman cantika di SMKTI Bali Global dan pasar baik untuk cantika dan semuanya yang mendengar pesan ini dimanapun berada khususnya adalah situasi-situ SMKTI Bali Global dan secara umum semuanya ya hati-hati kita sekarang berada di zaman global di zaman globality di zaman global IT nah lebih sering kita itu berakrab-akrab ria bergaul ria dengan dunia sosmed teman kita pergaulan kita gitu ya dimanapun itu kita lebih sering dekat dan lebih sering akrab dengan yang namanya apa IT dengan yang namanya gadget nah maka harus berhati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang terpengaruh tidak bijak di dalam menggunakan gadget nah hati-hati supaya kita tidak terjurumus kepada satu kesalahan yang berefek berakibat pada kenistaan dan apa kita akan menjadi orang yang rugi kemudian kita menjadi orang yang merasa bersalah dan tidak percaya diri sekali lagi tetap semangat pilih-pilih teman bergaul yang baik ambil sisi baiknya kalaupun kemudian disitu melihat dan ada tersentuh hal-hal yang buruk maka segera sadar jauhi demi masa depan kalian selamatkan remaja kalian selamatkan hidup kalian selamatkan keluarga kalian selamatkan agama kalian selamatkan bangsa dan negara kalian karena dibahu kalian karena dipuntak kalian semuanya berada dalam genggaman kalian dalam pimpinan kalian masa depan itu ada di kalian semuanya dan kalian yang diharapkan untuk menjadi leader menjadi pemimpin dalam rangka untuk ke depan menjadi satu yang membagakan satu perubahan regulasi yang berfihak dan pada akhirnya kalian menjadi pemimpin yang bijak kira-kira demikian terima kasih banyak pak untuk saran dan pesannya global people mungkin itu aja perbincangan kita kali ini dengan bapak Hafizul Muhsin terima kasih banget buat bapak udah mau jadi guest star kita nah global people jangan lupa untuk follow instagram kita di kalau kalian ada kritik ada saran boleh banget DM kita di jangan lupa untuk like komen share video-video kita dan subscribe channelnya Globally TV nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau kita ada postingan baru tentang pendidikan IT millennial IT dan ternya apa aja sih yang lagi nge-hit di dunia IT bapak kalau saya ngomong G-Pod jawabnya let's bring it on oke pak see you on the next video G-Pod let's bring it on oke oke baik semuanya dengarkan suara saya kalau tadi selama beberapa menit saya mengikuti prosedural jadi saya mengikuti apa yang kalian mau sekarang bergantian kalian harus mengikuti apa yang saya mau tak ada aktivitas gerakan tangan tak ada aktivitas gerakan tubuh dan tak ada aktivitas gerakan mulut jadi yang masih pegang alat benda apapun silahkan ditaruh ditaruh dan ditaruh nah kalau masih ada yang goyang-goyang menggerakkan posisi duduknya masih kurang nyaman duduklah yang nyaman oke kemudian kalau masih ada yang tersenyum tertawa maka katuplah dulu sementara dengarkan suara saya baik saya yakin saya yakin anda semuanya saya yakin anda semuanya memiliki satu cita-cita himah gak ada di dunia ini rasanya orang yang gak punya cita-cita harapan pasti punya nah mungkin kalian punya cita-cita satu minggu ke depan satu bulan satu tahun atau mungkin jangka panjang saya ingin jadi orang sukses saya nanti ingin menjadi orang IT yang handal saya ingin berpenghasilan tinggi berpenghasilan banyak tapi dengan kerjaan-kerjaan yang ringan saya bawa ke rumah itu pasti oke baik sekarang saya minta kalau tadi saya gak mau minta kalian ada gerakan tangan sekarang justru saya meminta tangan kalian selunjurkan ke depan seperti ini oke ikuti baik ke depan tak usah takut tidak ada apa-apa baik saya hanya ingin memastikan bahwa tangan kanan dan tangan kiri kalian berfungsi dan sudah terlihat sempurna baik tangan sempurna sekarang turunkan baru sekarang yang tangan kiri naikkan ke atas sekarang dongakan kepala kalian lihat ujung jari kalian nah sekarang pejamkan matanya bayangkan di atas tangan kalian itu ada kotak warna hitam dan kotak warna hitam itu di dalamnya berisi banyak cita-cita yang kalian inginkan kalian ingin ganti handphone dalam jangka waktu yang cepat ini kalian ingin ganti handphone karena kalian dijanjiin sama orang tua kalau berprestasi nanti tak ganti handphone kalian ingin punya motor kalian ingin ganti motor dan kalian ingin jadi orang yang sukses semuanya bayangkan pikirkan dan masukkan ke kotak hitam itu tiga dua satu nah kalau sudah semuanya masuk disitu maka tugas kalian sekarang raih ambil kotak itu dengan posisi tetap duduk jangan berdiri saya hitung tiga semakin ambil ke atas dua semakin raih dan hitungan ke satu ambil kotak itu satu sekarang ambil genggam 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 buka mata dan sekarang ayo kita lihat kembali tangan kanan tangan kiri kita sejajarkan kalau tangan kiri kalian berada di depan tangan kanan itu artinya bahwa cita-cita keinginan kalian itu akan bisa tercapai dirasakan bagaimana yang dekat saya tangan 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 yang kiri terlihat lebih panjang bahaya ini tangan lebih panjang gak baik sekarang gak usah perdulikan tangan itu panjang sebelah coba sekarang turunkan lagi turunkan lagi lihat saya lihat jari saya 5 4 3 2 1 normal lagi sekarang ukur tangan kalian akan sama oke baik itu ya taruh lagi coba yang lainnya perhatikan disitu ada tulisan pot apa betul berarti kalian konsentrasi saya hanya baca yang pot P O D oke tugas kalian adalah melihat jadi mata kalian melihat warna-warna itu secara bergantian dengan saya pandu hitungan 5 kalian lihat warna merah bal merah 4 lihat warna biru 3 lihat warna putih oke nah yang sekarang sambil hembuskan nafas 1 2 3 hembuskan nafas lihat warna merah keluarkan nafas lihat warna biru hembuskan nafas lagi 1 2 3 lihat warna biru hembuskan nafas lagi keluarkan lihat warna putih tidur sekarang oke masuk alam bawah sadar kamu jauh lebih nyaman dari sebelumnya masuk ke alam bawah sadar anda jauh lebih dalam dari sebelumnya setiap hembusan nafasmu maka akan kamu rasakan semakin nyaman dan semakin nyaman semakin nyaman dan semakin nyaman atur pernafasan pelan semakin nyaman semakin nyaman dan semakin nyaman masuk masuk alam bawah sadar kamu jauh lebih nyaman dari sebelumnya masuk alam bawah sadar anda jauh lebih nyaman dari sebelumnya tiga dua dan satu kuat tidur lelap lelap baik saudara ikbal saya sentuh seperti ini ketika saya sentuh seperti ini nanti kamu akan terbangun dalam hidungan ketiga mundur saya ulang ketika nanti kamu saya sentuh seperti ini pada hidungan ke satu kamu akan terbangun dan anehnya ketika kamu bangun ikbal kamu akan melihat sosok idulamu yang kamu rindukan kamu akan melihat sosok cewek yang begitu cantik yang ada di depan sehingga kamu tersenyum-senyum ingin berkenalan gitu ya bila faham gerakan jari kamu oke tiga dua satu bangun cewek cantik kenalan aja gak apa-apa halo disini kenalkan kenalkan yang baik halo kenalan oke dia cantik cantik dong oke coba perhatikan cantik banget suka oke coba halo halo biar dia suka wah direspon bolus dong oke iya coba perhatikan dengarkan suara saya abaikan suara yang lain dengarkan suara saya abaikan suara yang lain ketika hitungan tiga dua satu saya hentakkan kaki dan nama kamu akan disebut oleh mereka Iqbal kamu akan tertidur lagi tiga dua satu Iqbal tidur lagi oke semakin nyaman dan semakin nyaman dan semakin nyaman oke Iqbal setelah ini kamu akan berhak merasakan kebahagiaan 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 dan kebahagiaan sebentar lagi kamu akan terbangun kamu akan dalam keadaan fresh segar bugar jauh lebih nyaman dari sebelumnya baik sekarang kamu akan bangun pada saat mendengar suara memanggil namamu Iqbal dalam hitungan tiga dua satu mulai Iqbal bangun 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 normal bugar bugar oke terima kasih siapa Bal namanya oh udah tau siapa namanya Bal cantik gak malu sekarang sudah normal oke udah oke 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 oke